Oh iya, silahkan Pak. Sudah terlihat ya Pak? Sudah. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada PII, pada Panitia yang telah mengharapin acara sharing launch pada sore hari ini. Terima kasih Pak Edy, Pak Edy tadi juga atas sharingnya yang mengenai hidrogen attack ya. Ya, saya juga terima kasih nih pada Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian yang telah join di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Mungkin juga bisa dipakai sebagai materi diskusi nantinya ya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Pak ya sebelum kita menginjak ke materi sharing knowledge. Ya, nama saya Adang Adang Prianto ya. Saya bekerja di Pupuk Kalbin dari tahun 2008 sampai dengan saat ini. Kemudian saya dulunya ya menempuh S1 itu di ITS di Teknik Fisika tahun 2003 lulus 2007. Ya, saya kira hari ini saya akan membawakan materi mengenai sharing knowledge tentang troubleshooting instrument. Dengan materi yang sifatnya agak general ya Pak, karena kemarin saya diinformasikan oleh Paniti bahwa audiens sharing knowledge-nya ini terbuka untuk umum, jadi saya tidak bisa spesifik ke suatu permasalahan tertentu ya. Namun demikian nanti di bagian akhir akan saya coba untuk sampaikan beberapa pengalaman troubleshooting instrument ya di Pupuk Kalbin. Saya ingatkan juga bahwa apa yang saya sampaikan nanti ini sifatnya sharing sehingga bisa jadi aplikasinya akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi tertentu ya di masing-masing kondisi, masing-masing plan ya. Dan saya kira di antara audiens mungkin juga ada para senior kami atau mungkin rekan seprofesi nanti bisa berdiskusi bersama di akhir presentasi. Baik. Outline yang akan kami presentasikan seperti yang tertampil ya Pak ya. Yang pertama terdahuluan kemudian di sini akan kita bahas secara general mengenai definisi dan konsep instrumentasi kemudian peran peralatan instrumentasi di industri khususnya industri petrokimia karena basis saya di petrokimia di Pupuk Kalbin. Kemudian juga akan kita bahas mengenai drawing-drawing yang akan sering dipakai dan kita manfaatkan di dalam proses troubleshooting dan kita akan masuk ke materi troubleshootingnya sendiri tentang apa sih tujuan kita melakukan troubleshooting kemudian metodologi apa yang biasa kita pakai untuk membantu kita dalam melakukan troubleshooting nanti juga akan saya sampaikan mengenai studi kasus troubleshooting instrumentasi di Pupuk Kalbin yang mungkin juga ditemui di plan lainnya nanti disini saya tidak akan membahas mengenai strategi pengendalian seperti feed forward feedback cascade dan sebagainya karena tema kita mengenai troubleshooting maka saya berasumsi bahwa Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang hadir sore hari ini telah memiliki pengetahuan dasar mengenai hal tersebut ya kita masuk mengenai definisi dan konsep dulu ya kita revisit dulu Pak sebentar ya saya yakin juga sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa instrumentasi itu adalah alat atau piranti yang dipakai untuk pengendalian dan proteksi dalam suatu plan jadi pada dasarnya kita memiliki besaran-besaran visis di kondisi nyata atau real yang bisa berupa tekanan proses level tanggi misalnya kemudian aliran fluida temperatur pH productivity dan lain sebagainya dalam konsep automasi sensor-sensor tersebut akan mengkonversi besaran-besaran visis tersebut ke dalam sebuah representasi yang lain representasi matematis yang kita kenal sebagai sinyal baik berupa sinyal pneumatik maupun elektronik sinyal-sinyal tadilah yang akan diolah untuk berbagai keperluan misalnya bisa sekedar untuk indikator untuk monitoring dan analisa maupun untuk keperluan pengendalian selanjutnya kita berbicara mengenai peran instrumentasi di dalam industri khususnya industri berbasis proses mungkin ada kaitannya juga dengan yang tadi disampaikan oleh Pak LD di awal acara tadi kalau kita lihat di gambar hal utama yang menjadi fokus operasional sebuah plan adalah bagaimana plan tersebut dapat dioperasikan dengan aman dari sisi SHI safety health and environment mungkin Pak-Pak-Pak sudah familiar dengan gambar yang ada di layar ini layer of protection bahwa operasional plan itu berlapis-lapis proteksinya berlapis-lapis tujuannya sebenarnya satu yaitu untuk plan itu dapat dioperasikan dengan aman disini kita melihat peran instrumentasi itu berada di tiga layer yang paling dalam tiga layer pertama di layer ini di layer ini yaitu BPCS atau Basic Process Control System atau sistem pengendalian ini berada di layer pertama fungsinya biasanya ini biasanya dijalankan oleh DCS untuk kontrol-kontrol yang sudah advanced sudah modern ini biasanya fungsi ini dijalankan oleh DCS fungsinya apa yaitu menjaga operasional berada pada posisi yang aman sesuai dengan keinginan operasional keinginan operasional itu artinya bisa kondisinya bisa dirubah-rubah dalam batasan tertentu misalnya rate operasional itu bisa disesuaikan mulai dari anggaplah 70% sampai 100% rate operasional ini berada di sini jadi ini apa namanya untuk penyesuaian itu menjadi menjadi wilayahnya operator biasanya kemudian layer yang atasnya itu proses alarm maksudnya adalah jadi ini juga fungsinya juga dijalankan juga oleh DCS biasanya Pak tetap dari DCS tapi protection layarnya berbeda nah ini peringatan-peringatan untuk menginformasikan kepada operator untuk bisa melakukan intervensi jadi kalau ada offset itu bisa segera operator bisa segera melakukan action jadi kalau sudah ada proses alarm berarti BPCS-nya secara secara general bisa kita katakan bahwa BPCS-nya telah fail maka muncul alarmnya nah gagalan ini bukan berarti rusak ya bisa jadi ada perubahan proses yang cukup besar yang tidak dapat dikendalikan oleh BPCS karena kalau kita refer ke pengetahuan mengenai PID control itu biasanya PID control itu memiliki robustness pada kondisi tertentu kalau misalkan ada perubahan proses yang cukup besar di luar itu biasanya memang BPCS akan fail dia tidak akan mampu menghandle muncul alarm itu proses alarm nah terkait dengan pertahanan ketiga kita di track system atau kita nyebutnya SIS ya safety instrumented system atau ada juga nyebutnya ESD emergency shutdown device atau emergency shutdown system yaitu sistem pengaman yang dirancang untuk meminimalkan konsekuensi dari situasi darurat akibat proses yang tidak terkendali nah batasan-batasan safety ini nilainya telah di-set ya preset dan jika akan dilakukan perubahan itu perlu dilakukan analisa dan juga persetujuan banyak pihak jadi terkait nah dengan mengetahui posisi atau peran instrumentasi ini ini akan memberikan awareness kita pada saat melakukan troubleshooting ya di layar manakah saat ini kita bekerja misalnya kemudian risiko apa saja yang muncul saat melakukan troubleshooting sehingga kita bisa melakukan mitigasi-mitigasi yang diperlukan selanjutnya akan kita bahas mengenai drawing-drawing yang umum kita pakai dalam membantu proses troubleshoot yang pertama ini PNID piping and instrument diagram merupakan ilustrasi skematik dari hubungan fungsi antara piping instrumentation dan control system dari suatu sistem yang terdapat di plan jadi PNID ini menunjukkan piping dan semua peralatan instrumentasi yang melekat di sistem tersebut PNID ini memberikan gambaran awal yang cukup bagi instrument engineer dalam melakukan analisis dan troubleshooting simbol-simbol yang ada dalam PNID mewakili peralatan seperti aktuator sensor dan controller ini biasanya bisa kita lihat di dalam legend legend PNID selanjutnya termination drawing jadi kalau tadi di PNID kita punya diagram secara umum mengenai posisi instrumentasi di dalam proses di sini kita memiliki gambaran bagaimana sebuah instrument itu terkoneksi ke dalam sistem fisik jadi misalnya di sini kita ambillah satu kita punya instrumentasi di lapangan ini terkoneksi dengan kabel yang teridentifikasi sebagai 1FT2009 biasanya memang semua kabel yang ada di lapangan itu teridentifikasi ada identifikasinya jadi mudah untuk melakukan tracing pada saat dibutuhkan kemudian kalau kita lihat di sini semua instrumentasi ini digabungkan ke dalam satu kabel jadi ini kabel ini ada terminal kemudian ini ada instrumentasi yang lain ini digabungkan di dalam satu multi-core kabel untuk untuk sama-sama sama-sama ditransmisikan ke DCS ini kita nyebutnya ICR ICR itu interconnection room jadi sebelum masuk ke dalam sistem DCS itu biasanya determinasi di dalam satu kabinet tertentu dengan dengan drawing ini kita bisa dapat gambaran secara fisik bagaimana sebuah instrumentasi itu dikoneksikan secara cabling kemudian selanjutnya instrument loop drawing jadi ini ini kelanjutan sebenarnya kelanjutan dari termination drawing hanya saja ini memberikan gambaran lebih detail lebih detail kita punya misalnya sebuah instrument kemudian di lapangan itu sebetulnya apakah dia langsung ke control room ataukah di lapangan itu masih ada jansun block tertentu kalau ini kelihatan di lapangan ada JB kemudian ini field ini sudah masuk DCS di DCS sendiri itu kita koneksinya kita bisa melihat bahwa ini dihubungkan ke kabinet nomor sekian kemudian ada terminasi terminasi tertentu bahkan kita bisa melihat bahwa disini ada resistor untuk komunikasi hardware kemudian kita juga bisa melihat sistem ini instrumen ini terkonek ke DCS sebelah mana ini kelihatan di enclosure berapa nest sekian slot sekian tapi ini bisa berbeda model ideal penggambaran untuk tiap engineering terpentu dan tiap manufaktur tertentu ini kebetulan saya ambil dari Kaltim 4 kubuk kubuk Kaltim pabrik 4 jadi ini punya Voxboro dulu selanjutnya drawing yang sering kita pakai juga di dalam pelaksana anthroposhooting itu yaitu schematic diagram kalau tadi kita berbicara penggambaran fisiknya disini kita berbicara penggambaran logicalnya jadi bagaimana sebuah sinyal itu diolah di dalam DCS misalnya kita ini ada density compensation misalkan disini ada fungsi matematis yang mewakili itu jadi kita bisa melakukan recheck terhadap misalkan ada kendala di DCS bisa jadi kita menyambungkan logik DCS yang salah itu bisa kita uji dari rumus-rumus yang ada kemudian interlock logic diagram kalau kita tadi yang terkait schematic diagram itu lebih banyak kita pakai di DCS maka interlock logic diagram ini lebih banyak kita pakai di LC jadi disini tidak banyak terkait dengan persamaan matematika tapi lebih banyak ke logic gate dan ini lebih ke sistem kontrolnya sedangkan kalau untuk interlock logic ini lebih ke safety sistemnya jadi yang ini tadi kalau kita hubungkan dengan layer of protection tadi itu berada di layer 1 dan layer 2 layer paling dalam layer 1 layer 2 kemudian untuk yang interlock ini berada di layer 3 kemudian kita juga perlu mungkin juga sering menggunakan architecture diagram dari sebuah sistem yang ada di dalam plan karena ini menunjukkan interkoneksi keseluruhan sistemnya dari DCS kemudian ada PLC apakah itu terkoneksi secara fisik atau maksud saya koneksi ada dua bisa melalui komunikasi atau hardwire melalui sinyal 420 mA itu bisa kita terjemahkan dari sini ini penting sekali untuk melakukan troubleshooting nah di dalam teknologi yang bergembang saat ini ini ada kita lihat ada DCS di dalam DCS ini ada fitur-fitur yang bisa membantu engineer dalam melakukan troubleshoot yang pertama yang sering kita pakai pasti adalah historian data historian data itu adalah data-data data-data history dari proses mungkin bisa data sampai dengan beberapa tahun yang lalu kemudian sistem diagnostik yaitu DCS itu punya mekanisme untuk melakukan reject terhadap helpness dari komunen-komunennya entah itu misalnya prosesornya kontrol prosesornya atau mungkin I.O. atau mungkin device yang lain yang terkoneksi di dalam DCS tersebut kemudian di dalam DCS juga ada fasilitas alarm lock yaitu untuk menyimpan semua alarm terkait dengan proses offset nah ini penting untuk melakukan tracing jika ada permasalahan misalnya pabrik shutdown kita akan selalu refer ke alarm lock karena ini bisa menunjukkan kejadian-kejadian apa kita bisa membayangkan kejadian-kejadian apa yang terjadi sebelum plan shutdown kalau tadi DCS sekarang SIS PLC safety system yang handle layer 3 tadi di SIS ini yang penting yang paling sering kita pakai sebagai tools untuk melakukan troubleshooting itu adalah SOE atau Sequence of Event jadi kalau tadi di DCS ada alarm lock itu untuk proses offset di dalam Sequence of Event ini ada alarm lock tapi untuk trip jadi apa saja yang menyebabkan plan shutdown ini bisa kita trace dan ordernya sampai 1 milisecond biasanya kalau untuk SOE jadi akan sangat membantu ini kemudian ada juga PRM plan resource management ini biasanya untuk yang fitur-fitur DCS yang terbaru jadi kalau tadi kita lebih banyak berbicara mengenai troubleshoot untuk proses misalnya kita melihat ada kejadian shutdown kemudian kita mencari di mana sumbernya kalau untuk PRM ini ini dipakai untuk melakukan analisa atau troubleshoot terkait dengan peralatan instrumen itu sendiri jadi sekarang memang hampir semua field instrumen itu sudah dilengkapi dengan data digital highway traceable remote transducer data nah disitu sudah tercantum biasanya kondisi terkini dari instrumentasi tersebut apakah dia help ataukah dia mungkin ada kondisi yang sudah masuk yang ambil kontrol dari ERI kemudian kita masuk ke materi troubleshooting tujuannya apa sih sebetulnya troubleshooting ya troubleshooting sebenarnya tujuannya adalah untuk mempertahankan safety kemudian meminimalkan downtime karena downtime itu berarti loss money kehilangan produksi kemudian bank-bank mungkin bank-bank material kemudian juga ada improve efisiensi kemudian improve quality product dan juga mengurangi biaya pemeliharaan nah ini saya sekitar menampilkan data dari ARC bahwa per tahun ada diperkirakan industri proses itu kehilangan sekitar 20 miliar dolar atau sekitar 5% dari produksi tahunannya karena unscheduled downtime dan poor quality sedangkan 80% kejadian tadi sebetulnya bisa di prevent bisa dicegah sebetulnya kegiatan troubleshoot itu bisa kita pakai dalam melakukan pencegahan nah ini sebetulnya ini ya kalau mungkin di aplikasi sebenarnya di lapangan mungkin kita tidak akan memikirkan langkah-langkah troubleshooting tapi sebetulnya kalau kita bisa menstandarkan apa yang kita lakukan itu ada 6 langkah troubleshooting yang pertama kita melakukan identifikasi masalah dengan cara mengumpulkan data dan informasi misalnya data itu bisa berupa historian dari DCS tadi sudah kita bahas kemudian ada alarm lock ada sequence of event ada informasi dari operator dan data dan informasi ini dapat membantu kita menentukan apa yang sebenarnya terjadi dan di mana hal itu terjadi kemudian identifikasi masalah itu juga melakukan identifikasi gejala juga dalam identifikasi masalah kita harus mendekati berbagai masalah itu satu per satu artinya memang harus kita melakukan verifikasi dan sebagainya karena informasi dan data yang kita dapat biasanya masif apalagi kalau dalam kondisi suatu permasalahan yang menyebabkan plan shutdown unscheduled itu biasanya tekanannya banyak sekali tekanan dari management kemudian banyak sekali jadi biasanya dalam kondisi panik itu harus bisa tetap memilah-milah permasalahan tadi informasi kemudian langkah kedua kita itu membuat hipotesa penyebab masalahnya nah ini ini apa namanya sangat tergantung kepada pengetahuan sama pengalaman jadi pada saat membuat daftar kemungkinan penyebab masalah tadi itu kita harus harus ini apa namanya kita punya pengetahuan yang cukup dan mungkin juga pengalaman yang cukup sehingga bisa lebih cepat dalam melakukan troubleshoot kemudian dari data yang kita daftar-daftar yang kita buat itu kita buat prioritas mana saja yang bisa kita lakukan secepatnya dan mudah contohnya ini mempertanyakan hal-hal yang sudah jelas misalnya ada permasalahan di dalam DCS di workstation DCS misalnya itu secara paling mudahnya kita lihat saja powernya masih ada enggak atau kabel komunikasinya itu masih terhubung atau lepas jadi hal-hal kecil itu bisa jadi sangat membantu dan kadang memang banyak permasalahan yang sebetulnya root cause-nya itu adalah hal yang mungkin tidak banyak kita perhitungkan seperti itu nah langkah ketiganya menguji hipotesa dan menentukan penyebab jika hipotesa benar lanjut di action plan kalau salah kita cari kita uji hipotesa yang lain kemudian langkah selanjutnya menyusun action plan dan melaksanakan masalah-masalah yang sederhana itu biasanya membutuhkan rencana yang sederhana rencana langsung dan bisa kita tindak lanjut tapi mungkin untuk hal-hal yang sifatnya kompleks itu membutuhkan rencana tindakan yang tertulis dan harus disepakati berbagai pihak untuk risk sharing kemudian terkait dengan nomor nomor 5 selanjutnya yaitu verifikasi fungsi sistem secara keseluruhannya itu kalau untuk peralatan instrumentasi biasanya kita melakukan function check untuk melihat bagaimana hasil eksekusi tersebut berhasil atau tidak kemudian yang terakhir mendokumentasikan proses jadi ini adalah hal penting jadi dokumentasi ini sebagai bahan dari kita dari suatu kegiatan troubleshoot yang bisa dipakai sebagai masukan untuk troubleshooting selanjutnya jadi kadang permasalahan itu berulang sehingga kalau memang kita ada dokumentasi yang bagus mengenai apa yang sudah kita lakukan sebelumnya itu akan sangat mempercepat dan mempermudah proses di troubleshooting selanjutnya baik ini failure pattern jadi memang seperti yang kita sampaikan tadi bahwa troubleshooting itu bisa dilakukan setelah terjadi kerusakan yang menyebabkan suatu event suatu kondisi plan shutdown atau apa atau sebelum terjadi kerusakan alat tapi pada saat gejalannya sudah muncul nah ini kita lihat pada failure patternnya nah di depan kita ini sudah ada beberapa failure pattern ada bathtub ini ini bisa si biasa kita sebut kemudian ini random early infant mortality sama ini nah terkait dengan untuk apa sih kita mengenali failure pattern ini ini dapat membantu kita dalam menentukan melakukan analisis menentukan langkah prediktif kita menentukan langkah korektif dan preventif dan juga dalam melakukan pertimbangan redesign suatu suatu sistem nah kalau perawatan elektronik seperti DCS PLC kemudian kalau di lapangan kita punya banyak ini ya sensor-sensor yang elektronik nah itu failure patternnya itu lebih mengikuti random random yang ini sedangkan peralatan mekanical kalau di sistem kontrol ya mungkin kontrol valve ya kontrol valve ya di luar elektroniknya kontrol valve nya sendiri itu mengikuti setup yang biru artinya dia punya digressing value rate kemudian dia punya constant value rate untuk jangka waktu tertentu kemudian dia naik lagi sedangkan sedangkan random tadi elektronik tadi itu kan random jadi dia itu tidak punya umur bisa hari ini kita pasang besok rusak atau kita pasang hari ini baru 100 tahun lagi rusak atau mungkin sampai pabriknya tutup gak rusak-rusak gitu ya nah ini penting sekali dalam kita melakukan troubleshoot dan langkah-langkah actionnya nanti kemudian dalam menentukan langkah-langkah problem solving tadi ya setelah kita troubleshoot pasti kita harus melakukan problem solving kita mengetahui root cause nya dimana dan apa langkah selanjutnya nah itu kita tetap harus memperhitungkan efektivitas dari tindakan kita ya action plan kita ya sehingga permasalahan itu tidak selalu harus dilakukan identifikasi satu persatu ya suatu kegagalan itu bisa jadi merupakan karakteristik inherent dari suatu jenis alatnya sehingga kita dapat dalam tanda kutip menerima ya menerima karakteristik tersebut tapi tetap menerapkan suatu strategi tertentu untuk meminimalkan untuk memitigasi ya memitigasi resikonya kemudian action plan untuk suatu peralatan tertentu walaupun sama itu bisa jadi berbeda jika dipasang pada sistem yang berbeda penangannya berbeda nah ini di sebelah kanan ini ini ada contoh ya contoh yang sudah pernah saya lakukan di di buku Kaltim terkait dengan failure transmitter dari sini kita bisa melakukan karena ini berulang karena ini berulang biasanya sih kalau memang ada ada kondisi failure di lapangan biasanya kita langsung troubleshoot kita lakukan perbaikan atau penggantian seperti itu hanya saja karena ini berulang-ulang maka harus dibuatlah suatu strategi untuk melakukan preventif dan atau mungkin prediktif ya kalau memang bisa di masa depan seperti itu dengan ya bisa memakai banyak banyak tool lah ya kalau disini saya pakai tool keandalan reliability sehingga kita bisa dapatkan misalnya nih di di poin paling bawah itu kita tahu MPBF ya meantime between failure untuk peralatan tersebut sekitar 12,4 tahun ya nah kemudian dari poin nomor 3 kita tahu nih bahwa optimalnya alat ini diganti tiap 14 tahun misalnya seperti itu jadi kita tidak harus selalu berpacu ya dengan apa namanya kerusakan alat oke kemudian terkait dengan kerusakan-kerusakan apa saja sih kegagalan apa saja sih yang mungkin ya yang mungkin memerlukan troubleshooting dalam kaitannya dengan instrumentasi bisa kita dilihat sini ya ada beberapa list yang terkait dengan itu misalnya proses kemudian loop loop dalam satu loop maksudnya ya kemudian device jadi tiap-tiap device itu punya punya andil juga di dalam kegagalan tersebut kemudian dan seterusnya ya ada sampai beberapa ini bahkan operation procedure itu juga bisa menjadi root cause ya dari sebuah permasalahan karena pada dasarnya troubleshooting itu adalah root cause finding kita bisa kalau misalkan dalam kondisi-kondisi yang permasalahan yang cukup besar biasanya kita melakukan RCA RCA root cause analysis nah pada dasarnya semua troubleshooting yang dilakukan itu adalah root cause finding kemudian apa saja skill yang diputuhkan ini ada beberapa poin salah satunya adalah pendekatan logika dan metodologi jadi tadi yang sudah kita bahas mengenai metodologi kemudian drawing ini salah dua dari beberapa poin yang penting untuk kita ketahui sebelum melakukan troubleshooting nah sedangkan skill ini juga sangat tergantung kepada tingkat keahlian jadi mungkin lebih inline dengan pengalaman ya kemudian familiarity dengan instrumentasi atau peralatan jadi pengalamannya banyak tapi begitu kita misalnya DCS kita familiar dengan DCS-nya Honeywell misalnya begitu kita menangani DCS-nya Yokogawa itu belum tentu kita punya skill ya kemudian peralatan juga yang dimiliki mungkin kita familiar sekali ya tapi gak ada tool yang bisa kita pakai nah itu juga gak bisa kemudian akses ke sumber informasi kemudian suku cadang nah suku cadang ini akan mempengaruhi ininya ya nanti kalau misalkan kita udah dapat root cause-nya itu biasanya tindakannya selalu membutuhkan ini suku cadang apakah suku cadang yang tersedia itu sama persis atau tidak nah kayak gitu misalnya kalau memang sama itu bisa dilakukan replacement langsung kalau kita ternyata suku cadang yang ada di on hand itu tidak sama ya biasanya harus dilakukan modifikasi dan juga kerangka waktu yang dimiliki nah tadi ada fitur-fitur juga yang membantu ya mengenai DCA dan PLC yaitu proses ada proses grafik display ada loop display dan detail loop display jadi ini ini sebetulnya representasi apa ya bisa kita bilang simple ya representasi yang lebih simple dari drawing-drawing yang ada tadi ya jadi kita bisa bisa langsung juga di di apa namanya kita melihat di dalam DCS atau di dalam PLC terkait dengan apa yang kita pelajari tadi di dalam drawing-nya baik ya tadi sekilas mengenai metodologi apa dan bagaimana kita melakukan apa namanya troubleshooting nah ini coba kita akan berdiskusi mengenai studi kasus ya terkait dengan field instrument nah ini studi kasus ya studi kasus yang yang real ya yang real kami alami di pubuk kaltim jadi jadi seperti ini ya kegagalan komponen sistem proteksi sebagian besar akan menyebabkan unplanned shutdown jadi tadi kita ada beberapa komponen yang terkait dengan SIS kalau itu ada salah satu yang fail itu biasanya clip-nya itu unplanned shutdown nah salah satu komponen dalam sistem proteksi atau interlock ini adalah solenoid valve nah ini mengapa penting ya karena sebetulnya dalam bisnis ya dalam industri itu ujung-ujungnya uang ya UUD ya ujung-ujungnya duit gitu ya jadi kalau misalkan terjadi shutdown maka contoh ini ya di dalam di dalam kasus ini adalah solenoid valve itu dengan asumsi shutdown misalnya selama satu atau dua jam costnya kerugiannya ya kerugiannya itu sebesar ada dua ini dari 103.000 USD yaitu kehilangan gas waktu startup amonia dan sekitar 208.000 USD untuk kehilangan kesempatan produksi jadi 300 lebih ya 311.000 USD jika jika shutdownnya cuma satu sampai dua jam bisa dibayangkan kalau misalkan shutdownnya sehari atau dua hari gitu ya karena peralatan sementasi itu kerugian yang dialami oleh plan itu sangat besar ya nah ini ini data real ya yang saya ambil ya di PKT 4 ya jadi ada kejadian tahun 2007 tanggal tanggal berapa itu tanggal 6 sorry tanggal 1 Juni ini semua terkait dengan kerusakan solenoid valve ya jadi kalau kita lihat diagramnya seperti yang terpampil ya di dalam di dalam sini ya jadi ini ini ada supply air gitu kalau ini fail maka udara supply ke kontrol valve ini akan hilang di drain ya dan kontrol valve ini akan ke safe position kalau dia failure close maka dia akan close kalau dia failure open dia akan open seperti itu kalau dia venting biasanya failure open jadi bisa dibayangkan kalau misalnya misalnya tiba-tiba solenoid valve close eh solenoid valve tiba-tiba fail kemudian valve-nya close misalkan sedangkan yang di close itu adalah valve supply natural gas misalnya jadi seperti disembelih ya langsung di gorok lehernya gitu ya padahal alatnya cuma seperti ini jadi mungkin harga harga alatnya kalau kita bisa ini mungkin antara 5 juta sampai 30 juta rupiah tapi kerugian failure peralatan ini bisa jutaan dolar nah ini biasanya kondisi kerusakan instrumen itu membutuhkan action yang cepat karena kenapa karena biasanya manajemen akan concern ya hampir disemua plan biasanya kalau misalkan ada kerusakan yang sifatnya peralatan kecil peralatan kecil itu menjadi concern manajemen dan harus segera bisa diselesaikan biasanya time limitnya sangat tight sangat padat gitu ya sehingga problem harus segera diselesaikan kita juga harus berpikir tadi kan kita ada berulang 4 kali misalnya 4 kali 1 kali anggaplah sekian 100 ribu atau mungkin 1 juta dolar jadi berapa kerugiannya sehingga kita harus menyiapkan action plan untuk preventif jangka panjang nah terkait dengan troubleshootingnya sendiri kalau kita ikuti langkah-langkah yang 6 langkah tadi yang pertama itu identifikasi masalah yang pertama kali biasa dilakukan seorang instrument engineer atau technician di dalam menghadapi masalah seperti itu yang pertama mengambil informasi dari operator jadi pasti nanya-nanya kejadiannya seperti apa kemudian ya biasanya menanyakan kondisi sebelum kejadian sampai dengan kejadian seperti apa sehingga bisa membayangkan kondisi yang terjadi apa sih itu secara kualitatif nah tetapi secara kuantitatif juga tetap harus melihat data-data sequence of events di PLC dan juga data-data historian di DCS untuk menemukan cause effect eventnya jadi mana yang mati duluan mana yang hilang duluan nah kemudian juga penting sekali membaca nah disini terkait dengan masalah tadi yang solenoid valve itu kita biasa pakai PNID-nya kemudian look drawing setelah itu kita juga harus menentukan hipotesa nih kira-kira apa bisa jadi event itu muncul disebabkan karena offset proses yang men-trigger sistem proteksi jadi memang benar-benar kejadian benar-benar benar-benar proses offset sehingga apa namanya sistem proteksi bekerja mematikan pabrik misalkan gitu nah dari proses offset itu ada juga ada beberapa pilihan sebetulnya ada beberapa root cause yang mungkin terjadi bisa jadi karena proses disturbance atau karena ada kerusakan salah satu komponen dari sistem yang pertama ini kontrol kemudian yang kedua event mungkin disebabkan karena kerusakan salah satu sistem proteksi kemudian event juga mungkin terjadi akibat human error bisa jadi jadi sangat mungkin secara tidak sengaja tombol emergency shutdown misalnya itu terpencet misalkan dari operator bisa nah maka dari itu semua kemungkinan tadi itu harusnya kita list kemudian kita uji hipotesanya nah ini saya langsung jump to conclusion aja karena memang kita mungkin gak akan bahas yang lain tapi kita lebih ke root cause nya mana nah yang kita lakukan saat itu adalah kita melakukan test loop sistem proteksi jadi kita melakukan forcing ya biasanya forcing dari PLC di on off kan gitu apakah di lapangan merespon atau tidak solenoidnya merespon atau tidak kalau tidak merespon berarti itulah yang kemungkinan besar menjadi sumber penyebab masalahnya jadi biasanya kita melakukan hal-hal yang paling mudah dulu hal-hal yang tidak memerlukan effort untuk pekerjaan yang lebih berat jadi simulasi loop test function test itu hal-hal yang sangat sangat mungkin kita lakukan nah saat itu kemungkinannya banyak bisa fuse pada saat kita tes itu kan tidak ada tidak ada respon jadi bisa jadi fuse nya putus atau kabelnya mungkin putus kemungkinan juga short circuit kemungkinan ada digital outputnya bermasalah atau interposing relay digital output di sini kemudian interposing relay di sini fuse biasanya di dalam sini kemudian atau solenoidnya sendiri yang rusak nah ini drawing di sebelah kanan ini adalah loop drawing tadi ya jadi ini sangat membantu kita apa saja yang ada di dalam loop tersebut sehingga kita bisa mengevaluasi komponen per komponen saat itu ketemulah solenoid valve dengan electrical part nya yang bermasalah baru kita melakukan action plan action plan action plan ini tadi ya kita bisa sangat tergantung kepada jenis per part nya kemudian inventory yang kita punya apa kemudian teknis replacement nya seperti apa kemudian kita melakukan pengamanan dari sistem dari proses dan electrical hazard maksudnya di dalam plan itu sendiri mungkin ada fluida-fluida yang berbahaya seperti amonia itu toxic kemudian hidrogen itu juga sangat berbahaya memicu kebakaran atau redakan dan sebagainya itu harus diamankan kemudian setelah itu baru kita melakukan corrective action misalnya dalam kasus per part kita yang terpasang seperti ini kemudian kita tidak punya seperti ini kita punya seperti ini maka harus dilakukan modifikasi seperti itu nah ini tergantung tadi skill kemudian kita pengalaman seperti itu setelah itu selesai baru kita melakukan verifikasi yaitu interlock function test seperti yang tadi sebelumnya kita tes lagi kita tes lagi satu loop apakah dia memang bekerja atau tidak kalau bekerja lanjut kalau tidak bekerja berarti ada ada hal lain yang mempengaruhi kemudian yang terakhir yang juga penting adalah dokumentasi proses di dalam memo2file mungkin istilahnya beda-beda tiap institusi kalau di kami kita sebutnya memo2file itu isinya adalah mengenai kronologi kejadian kemudian langkah-langkah yang dilakukan bahkan langkah-langkah yang gagal pun itu ditulis jadi tujuannya adalah biar suatu saat jika terjadi lagi itu kita tidak mengulangi langkah yang sama sehingga proses troubleshooting itu bisa berjalan lebih cepat oke nah tadi terkait dengan jangka pendeknya nah ini jangka panjang terkait dengan failure dari solenoid tadi karena tadi sudah berulang maka seharusnya dilakukan sesuatu untuk untuk mencegah sehingga kejadian-kejadian tersebut tidak terjadi lagi di masa depan nah bisa berupa prediktif kemudian preventif predisian pada saat itu memang sebetulnya banyak langkah banyak langkah yang kita lakukan tapi mungkin kalau kita bisa simpulkan saat itu kita memilih redesign jadi saat itu kita melakukan ini melakukan perhitungan terkait dengan failure peralatan itu apakah bisa kita deteksi jini jadi tidak usah redesign tapi asalkan kita bisa mendeteksi secara dini oke tapi nyatanya itu susah dilakukan sehingga waktu itu kita pilih redesign jadi proses ini sebetulnya mengulang proses troubleshooting dari langkah identifikasi sampai dengan dokumentasi tetapi dalam skala yang lebih detail dengan menitikberatkan kepada solenoid karena solenoid sendiri itu kita bisa bilang adalah sebuah sistem juga ada inputnya kemudian ada proses mekanikal sorry ada proses elektrikal di dalamnya kemudian ada proses mekanikal juga dan ada output juga itu kita waktu itu kita simulasikan satu-satu tapi karena ini jangka panjang artinya tidak biasanya ada waktu yang lebih luang tidak diburu-buru seperti kondisi trip tadi nah ini yang kita lakukan contoh kita melakukan kalkulasi reliability kemudian kita dengan opsi yang pertama tadi kita mencoba untuk melakukan deteksi di ini tadi itu bisa melakukan peningkatan reliability sampai dengan 0,975 awalnya 0,9902 atau redesign ya redesign nah redesign waktu itu kita lakukan seperti ini single kemudian jadi redundant nah ini tingkat keandalannya lebih tinggi 0,990 sehingga kita waktu itu memilih untuk melakukan action plan yang ini dan ini dilakukan terhadap sekitar 53 item ini waktu itu pekerjaan yang cukup besar sebetulnya 53 item dengan nilai investasi mungkin sekitar 2 miliar rupiah sekitar itu jadi setiap action pasti ada cost ya tapi yang penting cost yang kita keluarkan itu setara dengan atau mungkin bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar dari yang kita berikan baik selanjutnya case study yang kedua yaitu terkait dengan DCS system failure ini di PKT 1A tahun 2016 sorry mungkin saya sedikit sedikit ini ya balik lagi mungkin disini ada dari akademisi ya mungkin adik-adik dari kampus gitu mungkin ini bisa bisa dilihat nih disini bahwa knowledge mengenai heat transfer heat transfer ini kita pakai juga disini oke saya kembali lagi nah jadi karena DCS itu adalah sistem kontrol keseluruhan dari sebuah plan maka kerusakan komponen DCS ini dapat berakibat sistemik ya terhadap keseluruhan sistem kontrol dan berisiko terhadap safety dan operasional yang gambar sebelah kanan ini kondisi realnya di PKT 1A di Pukal Tim Pabrik 1A gitu ya kemudian yang di sebelah kiri ini adalah skematik secara sederhana gitu bagaimana DCS di 1A itu terkonfigurasi ini terjadi tahun 2016 jadi saat itu kondisinya adalah DCS blank operator tidak dapat melakukan intervensi apapun jadi benar-benar blank sedangkan waktu itu pabrik masih jalan normal ini kondisi yang membuat bukan hanya operator mungkin dari kita yang melakukan troubleshooting itu adalah sesuatu yang membuat kita frustrasi karena kita tidak bisa melihat nih kira-kira dari mana permasalahannya nah kita kita melihat masalah itu dengan ya sama ya langkahnya sama kita melakukan identifikasi dulu yaitu terkait dengan hal ini kita mengambil diagnostik dari DCS untuk memeriksa kondisi setiap komponen penting di dalam DCS nah kemudian kita punya knowledge mengenai sistem coaxial bahwa sistem coaxial di dalam DCS ini pakai honeywell itu membutuhkan impedance match di 75 ohm misalkan sedangkan CPU di DCS itu saling bertukar informasi sehingga kalau ada kegagalan informasi dari satu CPU ditransfer ke CPU yang lain maka ini bikin apa ya transfer datanya akan akan terganggu semua gitu ya nah hipotesa yang bisa kita dapat nah ini sebetulnya langkahnya panjang hampir mungkin seminggu ini untuk melakukan troubleshooting ini ya jadi kondisi seperti ini itu ya mendebarkan lah ya dalam kondisi satu minggu sebenarnya panjang langkahnya hanya saja saya coba ringkas mengindikasikan bahwa semua kemulian yang terhubung langsung ke network coaxial jadi yang terhubung ke network tadi semua yang terhubung ke network sini ya langsung ya yang terhubung ke network langsung ya ini berpotensi menjadi penyebab masalahnya kenapa? karena sistemnya coaxial ya kalau bapak-bapak ibu-ibu mungkin masih ingat ya mengenai teori transmission line ya di sebelah kanan yaitu bahwa transmisi transmisi data pada pada frekuensi tinggi itu harus matching ya antara impedance input dan impedance output jadi masalahnya sebenarnya disini karena sistem coaxial itu sangat sangat sensitif terhadap perubahan impedance anggaplah ada satu komponen yang karena mungkin sudah berumur komponennya itu impedance-nya bisa enggak 75 ohm lagi tapi bisa 74 ohm misalnya atau malah naik ya 76 gitu ya nah ini bisa mengganggu keseluruhan sistemnya kemudian kita menguji hipotesa jadi semua komponen yang terkoneksi langsung dengan apa namanya sistem body itu kita periksa satu-satu padahal sistem itu kan sedang live ya artinya kalau kita salah melakukan disconnecting itu bisa profitnya bisa langsung sundown ya tadi mungkin jutaan dolar melayang gitu ya jadi kita kita melakukan secara hati-hati ya terkait dengan nah ini semua komponen ini ya ada banyak sekali makanya waktu itu diperlukan mungkin hampir satu minggu untuk melakukan identifikasi satu persatu untuk memeriksa sebetulnya dimana sih permasalahan ini terjadi nah waktu itu ditemukan ini yang bermasalah salah satu dari namanya UCN tab pair jadi universal control network tab ini semacam apa ya kalau dalam apa namanya komunikasi LAN itu mungkin ini hubnya maaf pak waktunya mungkin harus dipercepat karena ada banyak pertanyaan nanti jam 17 15 tidak sesen oke oke ya jadi ini ada sedikit video sebetulnya kait dengan ini ya salah satu ini ya yang sempat kita apa namanya lakukan ya oke oh iya waktunya tinggal sedikit ya pak ya 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 contoh lagi misalkan ini ya ada sistem pengendali anti-search yang tidak responsif pada saat startup kompresor ya nah ini dalam operasional amonia ini startup ini adalah fase yang paling tidak efisien karena membuang-buang gas kalau di amonia itu gitu mungkin bisa sehari dua hari itu buang gas ya natural gas maksudnya itu sangat inefisien ya sehingga sebisa mungkin startup itu sangat cepat dilakukan sangat cepat nah salah satu equipment yang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk startup ini adalah kompresor sedangkan kompresor ini salah satu kontrolnya adalah anti-search nah beberapa kali kejadian operasional kompresor ini tidak dapat memasuki safe operational condition artinya kompresor ini tidak dapat segera dibebani nah ini menggambat proses startup ini anti-searchnya ini ya ini di PKT 4 tahunnya saya lupa nanti bisa lengkapi nah disini langkahnya sama ya intinya adalah kita melakukan identifikasi masalah kemudian kita melihat bahwa permasalahan itu saya langsung ke kesimpulannya saja jadi kita melihat waktu itu permasalahan itu karena DCS mendeteksi bahwa flow kompresor ini tidak terpenuhi sehingga sehingga dideteksi proses masih disini terus ya ini ada kesini sebenarnya di dalam safe operating area ya nah garis biru ini adalah search control line search control line yang di sebelah sini yang merah ini adalah search limit line kalau di dalam teori di dalam teori pengendalian yang garis biru ini adalah set point seperti itu nah kemudian kita melakukan hipotesa ya hipotesa terkait dengan permasalahan tadi sehingga kita melakukan simulasi simulasinya agak banyak sebetulnya tapi pada dasarnya kita ingin mengetahui kenapa sih flow-nya kurang apakah alat pengukur flow-nya rusak memang pada saat itu yang ditemukan adalah alat pengukur flow-nya rusak FT di FT 1002 misalkan nah action plan yang kita lakukan itu adalah kita apa namanya membuat dummy signal dulu ini salah satu metode pengamanan sebetulnya kita punya metode pengamanan yaitu membuat dummy signal untuk membuat apa namanya itu membuat sistem logic itu bekerja stagnan dulu baru kita bisa melakukan perbaikan atau penggantian di di real peralatannya seperti itu baru nanti kita bisa kembalikan lagi oke mungkin setelah di kasus 4 itu nanti bisa dibaca sendiri pak itu sudah ada artikelnya saya buat artikel sebetulnya nanti nanti kita share artikelnya seperti itu pak Edy saya kembalikan terima kasih baik terima kasih pak atas presentasinya yang sangat bagus kita lanjut saja dengan pertanyaan-pertanyaan ini agak banyak ini pak mungkin jawabnya harus agak cepat yang pertama ini dari Pak Riza Furkon izin bertanya Pak Adang satu untuk fungsi PRM apakah bisa dipakai untuk troubleshooting secara online dua apakah data PRM juga ada semacam fungsi historian tiga apakah PKT sudah mengimplementasikan wireless transmitter di plan silahkan pak terkait dengan PRM itu di kami itu masih memang masih terbatas pada ini pak yang terimplementasi di buku kalpim itu masih terbatas pada diagnostik untuk transmitter dan apa namanya posisioner posisioner itu pun yang khusus untuk yang memiliki fitur hard highway traceable remote transducer jadi kalau untuk apa namanya jadi troubleshootnya terbatas pada peralatan itu pak jadi sudah kelihatan ya biasanya kalau misalkan kita ada kegiatan preventif salah satunya kegiatan preventif itu adalah memeriksa PRM nanti di dalam PRM itu sudah langsung kelihatan transmitter-transmitter yang memang menunjukkan kondisi gejala jadi sudah ada indikatornya kuning misalnya atau kalau merah berarti sudah field jadi seperti itu pak satu itu yang kedua tadi apa pak ya yang kedua apakah data PRM juga ada semacam fungsi historian data PRM di kami tidak ada jadi historian dan PRM di di buku kalpim itu dua hal yang berbeda ya jadi di historian data data ada sendiri PRM itu khusus untuk ini aja menampilkan kondisi terkini dari kondisi peralatan tersebut seperti itu yang ketiga apa pak Pak Edi Halo Halo bisa di copy pak Halo sebentar pak ini nyambung gak pak ini suara saya sudah sudah masuk pak sebentar ini harus kecilkan dulu volumenya ini pak ini pakai redanenya baik berikutnya maaf yang nomor tiga belum saya jawab tadi oh nomor tiga hilang lagi pak suaranya pak mohon maaf pak suaranya tidak terdengar oh ya sebentar ini pak ini ada ini saya harus nomor tiga apakah PKT sudah mengimplementasikan wireless transmitter di plan pak oh untuk saat ini belum sampai saat ini kita belum mengimplementasikan wireless transmitter jadi karena salah satu pertimbangannya karena memang semuanya masih terjangkau pak jadi terjangkau dengan kabel jadi kita masih belum mengimplementasikan wireless transmitter tanyaan berikutnya dari pak erik apakah bisa PRM dimunculkan alarm dan dikonfigurasi dengan DCS sehingga troubleshooting bisa oke ya terkait dengan PRM dimunculkan alarm dan dikonfigurasi dengan DCS sebetulnya bisa bisa tetapi ini preferensi saja pak pak erik ya ini preferensi saja pak biasanya terkait dengan kebiasaan operator pak karena memang PRM itu salah satu tujuan utamanya itu kita pakai untuk kegiatan ini ya maintenance ya terutama untuk sistem instrumentasi sehingga kalau kita munculkan di DCS itu tergantung operatornya saja berkenan atau tidak karena begitu ada alarm mereka akan dinotis juga gitu ya kalau di di pupuk kaltin ini kita tidak tidak sambungkan pak jadi alarm yang ada di PRM ya dimonitor sendiri oleh tim dari instrumen gitu ya seperti itu pak terima kasih baik ya berikutnya dari pak Ardi apakah bisa alarm di PRM ini tadi sudah ya ya saya kira sama ya pak Ardi Pak Paul Wijaya ini apakah dalam penentuan penyebab masalah menggunakan sistematika tertentu seperti FDA Paltry Analysis atau MEA Barrier Mode and Effect Analysis terima kasih tidak itu pak ya ya terima kasih Pak Paul Wijaya ya ya jadi memang tergantung permasalahannya sebetulnya jadi kalau permasalahan itu bisa kita langsung tangani itu biasanya kita tidak memakai sistem yang lebih rumit ya seperti FMEA gitu ya Faltry Analysis itu juga bisa bisa dan mungkin juga dalam RCA kita pakai FTA Pak tapi biasanya untuk problem-problem yang multi ini ya multidisiplin kalau di Pupuk Kaltim seperti itu jadi kalau biasanya kalau terkait dengan permasalahan yang hanya menyangkut permasalahan instrumentasi itu kita tidak jarang pakai kita jarang pakai nah kalau FMEA itu memang kita lebih banyak pakai di analisis jangka panjangnya Pak misalkan RCM ya Reability Centered Maintenance itu kita pakai dan itu sudah terimplementasi di hampir semua plan di Pupuk Kaltim saya kira itu Pak baik berikutnya lagi dari Pak Aulia Muhadi apakah sistem instrumentasi yang diterapkan PKT sudah menggunakan SIL jika sudah mohon share mengenai cara menentukan SIL yang ada di instrumentasi sistem tersebut oke ya terima kasih Pak Aulia Muhadi jadi begini Pak terkait dengan SIL ini ada beberapa plan yang sudah menganut SIL ya jadi seperti plan yang terbaru di Kaltim 5 di Kaltim 5 itu yang kita bangun di tahun 2011 sampai tahun 2015 itu sudah menggunakan filosofi SIL ya jadi waktu itu kita cara menentukannya kita melakukan meeting ya Pak ya meeting HZOP SIL intinya kita waktu itu melakukan analisis HZOP SIL Pak ya operability analisis safety integrity level itu waktu itu hampir mungkin sekitar satu setengah setengah bulan ya jadi kita melakukan analisis itu dibantu dengan chairman Pak dibantu dengan chairman dari India waktu itu nah kalau terkait dengan apa namanya perhitungan ya apakah ini masuk SIL 0 SIL 1 SIL 2 SIL 3 itu nanti bisa saya share Pak melalui PII ya saya ada ininya Pak ada worksheet Excel-nya nanti jadi ya nanti sudah langsung muncul rekomendasinya apakah ini masuk ke SIL 0 SIL 1 SIL 2 kayak gitu ya baik lanjut lagi pertanyaan Pak Hendro Yulianto izin bertanya kapan RCA RCFE dapat berperan ya sebetulnya kalau apa namanya kalau kita pakai RCA itu sebetulnya bagus sekali untuk semua problem ya Pak ya sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk semua problem hanya saja biasanya RCA ini memerlukan waktu kemudian resource ya kita kalau untuk RCA ini biasanya harus duduk bareng kan ya harus duduk bareng kita ngumpulin orang gitu ya jadi ini kalau di kami base praktisnya RCA ini kita pakai untuk tadi jadi problem-problem yang memang sifatnya multidisiplin kemudian impactnya besar itu baru kita lakukan RCA biasanya kalau untuk yang problem-problem yang sifatnya terlokalisir ya misalkan instrumentasi dengan dengan apa namanya risiko yang masih bisa kita kendalikan itu biasanya kita ini aja kita lakukan trial error biasanya kita lakukan saja kita hipotesis lakukan seperti itu Pak oke lanjut lagi pertanyaan Pak Gilang Hari Pratomo untuk barang elektrik untuk pola kerusakan random seperti prosesor DCS PSH trip system apakah ada strategi untuk mempreventif kejadian kerusakan random tersebut sekaligus meningkatkan realibilitas sistem instrumennya terima kasih pertanyaannya Pak Gilang jadi begini Pak kalau di kami sebetulnya strategi ini ini semua tercantum di dalam RCM Pak di dalam Reability Center Maintenance jadi apakah misalnya di dalam desain itu kita kita di dalam RCM itu kan ada beberapa rekomendasi ya Pak misalkan kita update preventif atau kita bisa melakukan korek apa namanya itu prediktif atau kita juga melakukan redesign nah ini sebenarnya tergantung tergantung sekali terhadap desain peralatan dan resiko yang ada di situ nah kalau di kami sendiri memang ada beberapa Pak tapi tidak semua ada beberapa yang kita dari analisa RCM juga dari Hazob Sil tadi itu kita dapatkan beberapa peralatan yang memang secara desain itu harus redundant misalnya nah itu juga otomatis reliability-nya akan naik ada juga yang secara secara resiko itu masih bisa di cover dengan action operator misalnya itu misalnya kita lakukan ini aja preventif saja kita lakukan update kalau dulunya misalkan preventif harus 3 bulan sekali itu bisa kita percepat misalkan 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali ini sangat tergantung aplikasi kemudian resikonya juga saya kira itu Pak jawabannya terima kasih lanjut lagi pertanyaan dari Pak Endro Yulianto menarik ternyata SIS sendiri menjadi penyebab kegagalan bagaimana untuk mengantisipasi yang seharusnya jadi penjaga ternyata memerlukan penjaga untuk memonitor kegagalannya terima kasih Pak Endro jadi saya ulangi sedikit jadi memang apa namanya desain itu sangat tergantung kepada resiko juga jadi bisa jadi kalau misalkan anggaplah sistem itu tidak kritikal contoh misalkan disalinasi disalinasi itu produknya juga air itu kalaupun SIS-nya interlocknya itu bermasalah itu anggaplah mati sehari tidak apa-apa jadi seperti itu contoh lagi misalnya listrik listrik kita sudah terkoneksi misalnya grid kita bagus kita punya banyak pembangkit kemudian sistem interlock sistem SIS kita apa namanya kita tidak terlalu apa ya secara sistem kita tidak terlalu desainnya tidak terlalu high lah ya kita mungkin enggak perlu redundant kita juga SIS-nya cukup SIS-nya 0 atau SIS-nya 1 nah itu itu bisa juga jadi memang sangat tergantung kepada kondisi dan juga resikonya jadi bisa jadi tadi ya misalkan kita memilih memilih untuk melakukan desain 2 out of 2 misalkan 2 out of 3 nah ini bisa juga untuk mengantisipasi kegagalan dengan cara seperti itu itu Pak baik lanjut lagi pertanyaan dari Pak Ananta izin bertanya Pak untuk preventive maintenance yang tepat untuk equipment kelas A A plus A A plus yang terbaik dan aman sekiranya dilakukan agar tidak mengganggu proses seperti apa ya Pak untuk saya pribadi selama ini lebih ke visual check cleaning equipment dan leak check tubing connection jika ada connection tubing untuk check cable connection saya tidak melakukan hal tersebut karena rawan terjadi barrier terima kasih oke ya baik Pak Ananta terima kasih jadi memang kalau teknologi terbaru Pak tadi mungkin Bapak bisa mengaduk yang PRM tadi ya jadi sebelum peralatan itu fail itu biasanya dia akan mengirim notice dulu ya itu kalau peralatannya sudah memfasilitasi fitur itu jadi memang memang ini Pak kalau kita melakukan apa namanya check kondisi kabel dan sebagainya memang sangat berisiko ya pada saat online gitu ya pada saat online memang sangat berisiko jadi sarannya adalah tadi Pak yang pertama kalau memang bisa diimplementasi PRM implementasi kedua kalau memang tidak bisa diimplementasi itu dilakukan saja Pak evaluasi secara keandalan Pak secara reliability nanti dari situ mungkin akan muncul nih akan muncul seperti misalkan rekomendasi perubah desain ya tapi untuk hal-hal yang sekiranya memang sangat penting ya yang tidak ya nggak usah di desain kayak gitu jadi seperti itu Pak mungkin dari saya Pak Edi Halo Pak Edi apa saya suara saya bisa didengar Bapak-Bapak yang lain Halo ya ini perutamanya dari Pak ini ya Pak Randi Arifia maaf bagaimana caranya menentukan reliability itu dalam hal 0,99 apakah ini nanti juga ada di excel sih Pak kalau ada nanti biar di di share lewat nanti didistribusikan ya oke nanti saya cari Pak ya tapi pada dasarnya begini memang kami melakukan sampling bukan sampling data real data real dari kegagalan nanti kita akan ketemu nilai reliability-nya nah dari nilai 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 pendekatan dari suatu alat kalau kita ingin mencapai 0,99 misalnya ya itu tinggal ini apa namanya biasanya salah satu caranya adalah melakukan redundancy nah dari redundancy itu kan ada ada rumus ya rumus untuk reliability peralatan untuk serial dan paralel nah itu bisa bisa merefer ke situ Pak kalau saya sih pakai software Pak waktu itu pakai Weibull Weibull Pak ya Weibull Pak terima kasih Pak ya sama-sama Pak baik good luck hello Bapak-bapak yang lain, suara saya. Halo, halo. Hilang lagi, Pak, suaranya. Halo, halo. Saya didengar, Pak. Halo, sudah terdengar, ya. Ini saya tanya dari Pak Anang, Pak. Pada case 1, mengapa pada kondisi akhir time-based replacement nilainya tidak diketahui? Tanyaannya seperti itu, Pak. Oke, jadi evaluasi tadi itu berdasarkan data-data historical, Pak. Jadi kalau yang nilai awalnya, itu data historinya sudah dapat, sedangkan nilai hasil akhir itu adalah hasil dari redesign, sehingga data historinya kita belum dapat, sehingga kita belum bisa menentukan. Seperti itu, Pak. Kalian tidak dibutuhkan tiga data, Pak, untuk melakukan analisa. Berikutnya pertanyaan dari Pak Hati Sutomo. Mengenai redesign SOP yang disampaikan tadi dari single menjadi redundant, apakah ketika redesign tersebut melakukan hasop lagi? Karena jika memakai 2O2, maka ada potensi jika satu SOP macet, malah tidak bisa trip. Ya, terima kasih, Pak Hati Sutomo. Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Evaluasi tersebut harus dilakukan. Mungkin tadi saya lupa menyampaikan di dalam situ. Jadi, setiap perubahan desain memang harus ada. Kalau di kami ada namanya Management of Sync, Pak, MOC. Di dalam MOC itu, setiap manager atau mungkin di atasnya ya, general manager itu melakukan checklist, Pak. Prosedur apa saja yang perlu diupdate dan perlu dilakukan, termasuk perlu hasop atau tidak, kemudian perlu risk analysis yang termasuk hasop itu, kemudian apakah perlu mengupdate work instruction ya, terkait dengan pekerjaan tersebut, atau tidak, Pak. Jadi, memang itu dilakukan, Pak. Termasuk dokumentasi tadi itu ya, MOC tadi, Pak. Saya kira itu, Pak. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Budi Cayono. Pak Adang, berdasarkan pengalaman historikal, berapa lama komponen elektrik berubah nilai imperdasnya? Oke. Kalau di kami, ini, gini, Pak, sebetulnya, kami sudah banyak berkonsultasi dengan manufaktur ya. Memang kondisi berapa lama ini sangat tergantung kepada kondisi lingkungan, Pak. Karena terutama kayak kabel kemudian, tadi kalau di 1A pakai coexial kabelnya, kemudian UCN tap pairnya, kemudian termination capnya, itu kalau temperaturnya di atas yang diizinkan, itu biasanya semakin pendek, Pak. Kalau di pengalaman kami, di kami ini, mulai ada gejala-gejala itu setelah ada umur sekitar 15 tahun, Pak. Ini, Pak, ya, dengan kondisi yang ada di kami ya. Mungkin di tempat lain bisa jadi berbeda ya, dengan kondisi yang berbeda. Saya kira itu, Pak. Berikutnya lagi dari Pak M. Ilyas. Apa seorang instrument engineer perlu juga memiliki skill electrical dan mechanical? Karena dalam praktek troubleshooting, pasti banyak berhubungan dengan equipment electrical dan mechanical, seperti motor speed control, dan pneumatic pub, seperti equipment lainnya. Silakan, Pak. Oke, ya, makasih. Ya, kalau di kami, Pak, kalau pneumatic valve itu memang skopnya instrumen ya, jadi otomatis kami harus tahu ya, kalau di Ibu Akal Tim ya. Sedangkan mechanical yang lain, misalkan rotating equipment ya, compressor, kemudian pompa-pompa, dan sebagainya, kami mengetahui dari, kita perlu, Pak, kita perlu mengetahui, tapi dari sisi konseptualnya saja. Karena bagaimanapun juga, sistem kendali itu, pada saat kita mau melakukan kontrol, melakukan adjustment terhadap parameter-parameter kontrolnya, kita harus mengetahui nih, karakteristik alatnya seperti apa. Termasuk juga electrical, Pak, ya. Jadi, tetap perlu, walaupun mungkin tidak sampai ke ininya ya, Pak, ya. Tidak sampai ke detailnya ya. Ke filosofisnya perlu, Pak. Saya kira itu, Pak. Ya, baik. Lanjut lagi pertanyaan Pak Shafira Alia. Dari web, ini Mohonicin tuh bertanya, untuk nilai perhitung hasil untuk suatu plan atau equipmentnya, sebaiknya nilai seal itu semakin tinggi atau semakin rendah, Pak? Oke. Jadi, itu begini, Pak. Kalau apa yang saya pahami tentang seal ya, jadi sebaiknya, sebaiknya plan itu didesain dengan nilai seal yang rendah. Artinya, secara plan-nya ya, Pak, ya. Bukan proteksinya ya. Tadi kita ada plan, kemudian ada proteksi. Proteksi yang tujuh tadi ya, Lopa tadi ya, BPCS, SIS, dan sebagainya. Plannya sendiri, sebaiknya didesain dengan nilai seal yang rendah. Kenapa? Seal rendah itu, implikasinya resiko terhadap orang dan peralatan itu juga rendah. Mengenai proteksinya, itu sebaiknya didesain dengan seal yang lebih tinggi daripada plan-nya. Jadi, seperti itu, Pak, ya. Jadi, mungkin bisa dibedakan antara desain plan dengan desain proteksinya, dengan desain Lopa-nya tadi ya, layer of protection, analisisnya tadi. Saya kira itu, Pak, jawaban dari saya. Mbak Esa. Baik, lanjut lagi, Pak. Ini pertanyaan dari Pak Ruzab. Bagaimana menurut Bapak jika adalah instrumentasi yang sudah obsolete, sudah tidak diproduksi, apakah tetap beli spare part dengan harga yang lebih mahal karena spare part langka atau melakukan program retrofit dengan alat yang lebih baru? Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih, Pak Ruzab. Ya, ini kayaknya problem, problem general ya, termasuk saya juga ngalamin ini. Jadi, memang ini tergantung, ini sih, Pak. Kalau ini tergantung apa ya, penganggaran sih, Pak. Tergantung penganggaran dari tiap-tiap perusahaan saya kira, Pak. Jadi, memang kalau dari sisi teknis, dari sisi teknis sih, Pak ya, kita akan lebih suka upgrade ya. Kenapa? Karena pertama, kita akan mendapatkan timbulasi yang terbaru. Otomatis, fitur-fitur diagnostik, kemudian fitur-fitur yang membantu kita dalam melakukan troubleshooting dan sebagainya, itu jauh lebih lengkap. Itu karakter perawatan yang baru seperti itu ya. Tapi ya, tadi, Pak, ya, apa namanya, tetap harus diperhatikan terkait dengan proses upgrade-nya. Biasanya itu yang menjadi limitasi, Pak. Kalau kami banyak, banyak proses upgrade yang tertunda dan mungkin juga belum disetujui karena, karena tadi mengharuskan proses upgrade itu mengharuskan plan shutdown dalam waktu yang tidak dapat ditolerer oleh manajemen ya. Misalkan, manajemen hanya mentolerer 21 hari shutdown gitu ya. Sedangkan, misalnya, kita upgrade itu perlu 30 hari. Nah, itu biasanya tarik ulur itu nanti. Saya kira itu, Pak Rozak, sangat tergantung pada situasi dan kondisi, Pak. Halo, sudah ya Pak ya? Iya, Pak Edi. Halo, halo? Iya, Pak Edi. Bisa terdengar? Oh, sudah. Oke, ini internet saya lagi, ini Pak, pertanyaan oh, ini dari PLN Pusen List. Ini, Pak Anwar. Luar biasa sharingnya, Pak Adang. Mohon izin bertanya, bagaimana implementasi industri 4.0 di PKT saat ini? Oke. Ya, dari Pak Anwar ya. Ya. Jadi, ini Pak, memang PKT sedang menuju ke sana. Iya, dari Panwar, PRN. Ya, jadi PKT saat ini dalam proses mengintegrasikan semua data, Pak, ke dalam satu ini ya, dalam satu apa, server, Pak. Jadi memang ada data-data yang sudah langsung terikor di DCS, ada juga yang data-data yang tidak ya, Pak. Misalkan, misalnya kita punya vibrasi untuk motor-motor yang kecil, Pak, atau pompa-pompa yang kecil ya, itu biasanya kita tidak ada tidak ada instrumentasi yang terpasang di situ ya, karena karena tidak ini ya, secara ekonomis tidak masuk gitu ya. Itu biasanya dilakukan pengukuran pengukuran secara mingguan atau mungkin dua mingguan gitu ya, oleh pihak-pihak, kalau di kami namanya inspeksi teknis. Nah, data-data itu akan di, apa namanya, dikolek ke dalam suatu sistem ya. Nanti akan menjadi decision support, Pak. jadi kira-kira kita bisa, ini sih, ke depannya, tapi belum, Pak. Ke depannya kita ingin bisa melihat kira-kira peralatan, misalnya, sebuah, apa ya, sebuah sistem, sebuah reaktor, misalnya, reaktor ini, ini akan fail jika seperti ini, kayak gitu ya. Jadi kita bisa memonitor equipment health-nya, Pak. Jadi, kita akan mengarah ke sana, saat ini dalam proses integrasi semua data, termasuk data-data manual, akan kita jadikan satu. Tapi belum selesai. Seperti itu, Pak Anwar. Ya, mungkin sambil nunggu Pak Edi. Ya, Pak, mohon maaf, ini pertanyaan terakhir ya, dari Pak Rizky ya. Karena di sini sudah maghrib, Pak, sudah. Halo, halo, ketenangan nggak, Pak? Baru, Pak, dengar, Pak. Boleh tanya, Pak? Mas Andang. Oh, ya. Silahkan, Pak. Mas Andang. Silahkan, silahkan, Pak. Oke, Pak Edi ya, saya mohon pertanyaan dulu. Saya Toto Hasro, saya daripada Miri ya, Sarawak. Oke, tadi yang pertanyaan-pertanyaan saya sudah, tapi belum, sudah saya masuk ke dalam ini widget. Pertama kali, mungkin nanti saya minta, apa namanya itu, soft copy-nya kalau ada nanti. yang pertama saya tanyakan, pada saat kita desain RAM, kan, reliability, kan, kita sudah hubungkan dengan kita punya PNID, PFD, CEM, cost and effect metric, dan IPF punya study, kan, biasanya seperti itu, ya. Kemudian, daripada berdasarkan data apa, ya, Pak, reliability itu dibuat, maksudnya, setiap value-nya itu, misalnya level switch, pressure switch, selanjutnya itu, berdasarkan OREDA, atau berdasarkan data yang diperoleh daripada operasional POPK Tim itu sendiri. Begitu, Pak Andang, terima kasih. Ya, Pak Toto, terima kasih dari negeri seberang, ya. Ya, insya Allah. Ya, oke, Pak Toto, jadi, kalau di kami, gabungan, Pak, jadi kami ada OREDA-EGIDA, yang, karena tidak semua data kami punya, ya, tapi kalau terkait dengan data-data yang kami punya, lebih empiris, gitu, Pak, dari data, itu kita pakai yang itu. Jadi, memang kayak, misalkan tadi, kalau kita refer ke data-data EGIDA OREDA, misalkan transmitter, itu kan nilainya mungkin ratusan tahun, ya, Pak, tapi kalau dari, dari, apa namanya, dari data historis, kemudian kita collect, kemudian kita, apa namanya, kita evaluasi secara statistika menggunakan WIBUL, gitu, ya, kita ketemunya dalam rentang puluhan tahun, misalkan 23 tahun, saya berarti itu, Pak, lebih, lebih inilah, pendekatan teknisnya itu lebih, lebih dapat, gitu. Oke, 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 tak apa, nanti aku, kalau boleh minta sokongan, terima kasih, Pak Edy, Pak Andang. Lewat PII, Pak, ya, share-nya, ya, nanti lewat PII. Oke, boleh, 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 insyaAllah. Pak, masih ada yang bertanya, gimana, Pak? Pak, mau diteruskan gak ini, Pak? Satu lagi boleh, Pak. Ini sudah, Pak. Ada dua, ini, Pak, dua, Pak. Oke, dua gak apa-apa, sudah. Sudah maharif, Pak, tutup aja, Pak. Wah, ini, Pak, ini dari Buwiwi Tria, mohon izin bertanya, berapa tahun sekali di PKT melakukan hasab review? Oke, saya jawab cepat, di PKT tiga tahun sekali, Pak, untuk setiap plan. Kemudian, ini dari Pak Rizky, Herdi Tama Putra, izin bertanya, Pak Andang, bagaimana alur sistem pengumulan data real kegagalan yang terkumpul dan dianalisis dengan analisa reliability di PKT? Apakah tercatat secara manual atau melalui log historical system equipment? Oke, ini juga saya jawab cepat. Karena gini, Pak, data kegagalan di PKT itu kami kumpulkan mulai PKT berdiri ya sejak tahun 80-an sampai dengan sekarang, otomatis datanya lebih banyak data manual, Pak. Jadi, di tahun-tahun 80-90, mungkin awal-awal 2000 juga data elektronik belum ada. Jadi, memang benar-benar kita melihat dari log ya, dari apa, historical card ya. Saya kira itu, Pak. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir ya. Ini jamnya sudah menunjukkan 17.25 terpaksa dengan tergesa-gesa acara kita tutup sampai di sini. Terima kasih pada Pak Adang Prianto yang sudah memberikan knowledge sharing dan juga diskusi sangat bagus. Masih banyak pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih, Pak Eldiansa tadi yang sudah menyampaikan safety moment dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung pada acara knowledge sharing PKT sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Besok sore kita nyambung lagi dengan knowledge sharing topik yang lain. Sekali lagi, terima kasih. Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalamualaikum Swalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh